Saya memulai dari apa yang sedang digembur-gemburkan oleh semua pihak terutama di lingkungan global yang juga biasa kita mengikuti apa-apa yang bersifat global itu kan. Padahal sebetulnya global juga kadang-kadang mengikuti kita gitu. Yaitu adanya satu paham tentang pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction yang di-mainstreamingkan ke pembangunan. Jadi intinya bahwa manajemen bencana sekarang sudah bergerak menjadi manajemen risiko bencana. Sejak tahun 2015. Tadinya dari 2005 sampai 2015 itu memang bicara tentang manajemen bencana. It means bahwa secara paradigmatik kita berubah dari respon kepada prevention. Itu sudah jelas ya. Cuman persoalannya adalah ini masalah negosiasi antara struktur dan kultur sekaligus. Artinya begini, secara struktural kita memang sudah banyak lah kajian-kajian ataupun juga kebijakan-kebijakan. Ini saya baca misalnya dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal, KEMKU, itu sudah jelas sekali dia bicara tentang strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana. Sangat clear. Sangat clear. Secara struktural seperti itu. Strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana itu disebut dengan Disaster Risk Financing and Insurance atau DRFI itu merupakan campuran instrumen yang memungkinkan pemerintah meminimalkan risiko bencana karena tadi itu kita bicara tentang Disaster Risk Reduction. Jadi kita bicara tentang Risk Reduction-nya rather than kita how to cope the disaster itself ya. Jadi katanya disitu bahwa merupakan campuran yang memungkinkan pemerintah meminimalkan risiko bencana seperti mengatur pendanaan risiko bencana melalui APBN, APBD maupun memindahkan risiko. Risk transfer ini. Ini sudah kami, saya sudah cerita Pak Victor ini. Kami sudah bicara tentang risk transfer ini sejak tahun 2019 something. Termasuk dengan Maypark. Ya, Maypark sudah datang ke tempat saya berapa kali itu. Bahkan satu di antaranya saya sudah pergi aja dah. Ya, karena kalau kita menggunakan skema-skema atau struktur-struktur global itu ternyata di Indonesia juga menemui kendala banyak gitu loh. Sangat banyak kendalanya itu. Jadi kita terus terang aja ini juga sebuah kampanye dari saya untuk kita tidak mudah menggunakan definisi yang sementara kalau kita praktekan di Indonesia nggak usah. Kita bikin definisi sendiri. Ini sekarang aja BNPB juga lagi bingung. Resilin itu artinya bisa ketahanan, ketangguhan. So what? Kita pilih saja nggak ketangguhan. That's it. Itu samaan ya. Resilin itu bisa bounce back, bisa yang namanya keuletan, bisa namanya capability, bisa namanya capacity. Jadi kita itu sering sekali kita itu kayak inferior gitu loh. Kalau sudah didivisikan oleh orang luar itu. Nah, sekarang yang kedua bahwa ada juga tadi yang disebut oleh Bung Saud ya tentang PFB ya, Kuling Fan Bencana. Ini baru ya, ini baru. Ini sejak PMK-nya Pak Muhajir. Oke, ini juga saya pikir ini juga agak berbenturan dengan apa yang di Undang-Undang 24 karena pada pasal 50 Undang-Undang 24 itu sudah dijelaskan tentang BNPB dan BBBD itu mempunyai kemudahan akses. Artinya, waktu itu kita sudah sadar bahwa begitu banyaknya, apa namanya itu, katakanlah lorong-lorong atau channel-channel untuk menghadapi ini, please kita mau ada terminalnya. Dari mudah mengendalikannya itu, yang penting diberikan kekuasaan dan tangan perkasa untuk mengaturnya. Di situ disebutkan dengan istilah kemudahan akses. kemudahan akses, istilahnya itu. Nanti silakan Anda cari di mana kemudahan akses ini dalam konteks orang usahawan yang Anda tahu bagaimana urusan perizinan, urusan peraturan-peraturan, and so on, and so on. Nah, itu di sana lalu ada PULING Fan Bencana. Nah, ini agak duplikasi menurut saya, walaupun bisa dibedakan ya, dibedakan. Berarti ya sudah, siapa yang bertanggung jawab untuk PULING Fan ini. Ini kalau ditambah lagi, lagi ditambah lagi. Akhirnya, orang mau datang ke sana kemarin juga kayak kebingungan. Sementara stasiunnya jadinya satu. Nah, oke. Ini juga dalam Perpres 75 tahun 2021, jadi baru dua tahun yang lalu, dalam jangka panjang, PULING Fan Bencana ini diharap sebagai alat asuransi bencana. Nah, sudah mulai kan? Ini yang sebut dengan restransfer tadi. Yang dikelola oleh, lagi nih, dikelola lagi-lagi. Badan pengelola dana lingkungan hidup. Nah, kan? Selalu ada kita itu, di pemerintahan itu, mesti ada ide-ide baru. Yang notabene kadangkala itu, di tataran di bawah itu susah. Jadi, kita itu oke di struktur, oke di dalam segala macam regulasi. Kalau menurut Cook ya, itu dikatakan ada yang namanya itu, apa namanya, institutionalization theory gitu ya. Itu ada regulasi, ada normatif, normatif penegakannya. Nah, kita seringkali membuat regulasi-regulasi, tapi kita agak terlena dalam hal penegakannya. Kita lemah di normatifnya. Apa akhirnya? Akhirnya menjadi perusahaan kognisi kultural kita menjadi bias gitu. Jadi, di atas baik-baik terus, bunyinya baik-baik terus. Tapi begitu sampai ke Semeru tadi saya bilang, sangat bias, di Cianjur, Cianjur dengan Jakarta jarak berapa sih? Kok kita mau ngomong dengan app apa tadi itu, dan sebagainya. Memang Cianjur dengan Jakarta aja bias gitu, Pak. Urusan logistik jadi masalah. Ini kenapa nih? Apa? Apa terjadi apa nih? Ada terjadi apa? Sebetulnya gitu kan. Kalau kita ngomong yang didua usana, seoke lah. Tapi ini dijawab. Antara keputusan pustak yang diregulasikan tadi dengan yang normatif itu, tidak mengubah kognisi pada pemerintah-pemerintah daerah. Nah, jadi, seolah lagi, ini ada lagi badan pengelola dana lingkungan hidup. Yaitu dalam rangka mensinergikan antara aksi perubahan iklim dan pengelolaan sikap penjana. Ini sudah dibikin tahun 2011. Eh, sorry. 2016. Something. Itu sudah jelas ada konvergensi namanya. Jadi karena istilah berbeda, maksudnya sama, Pak Victor. Pak Saud dan juga Mbak Yani. Jadi ada konvergensi adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan sikap penjana. Dikonvergensikan. Bukan didivergensikan. Tapi saya juga terus terang aja sekarang sebagai pengamat lah ya, sebagai ilmuwan gitu. Saya melihat bahwa semakin banyak organisasi itu bukan semakin konvergen, tetapi semakin divergen. Padahal saya itu mengajari pada mahasiswa, udah lalu jangan bilang tentang ekosektoral ya. Tidak ada itu. Bosen aku sebelum aku lahir dulu, sudah ada ekosektoral, malah aku mau dikasih nama ego. Kenapa kita ngomong gitu? Asal kita sendiri. Pakai istilah banyak-banyak lagi. Kita punya istilah sendiri, Bung. Janganlah kita inferior. Aku tidak menyalahkan Anda yang bekerja di apa itu, USA, atau apapun, USA. Tapi, please, sampaikan. Aku punya ini loh. punya istilah begini ini. Jadi, di sini dikatakan, coba, keren banget enggak? Yang namanya Puling Fan Bencana itu memobilisir dana terutama pada pada tab prabencana dari apa? Dari APBN. Emang yakin dengan APBN? Lalu, APBD. Emang yakin ada dari APBD? Dan kemudian sektor swasta. Nah, ini oke. Serta negara mitra. Karena memang di dalam perka nomor 4 2008, kalau salah saya lupa itu, itu memang tidak hanya pentahelix, multiple helix. Karena di dalamnya ada yang namanya komunitas internasional. Di Indonesia ini ketika saya menjabat, itu more than 80 organizations operate in Indonesia. 80. Itu jadi banyak banget itu. Mulai JICA, GTF, kemudian dari World Bank, UNDP, USAID, lalu apalagi lah. Banyak banget. Nah, ini dikatakan bahwa untuk perasaat pacar bencana ini tujuannya apa? Tujuannya melindungi aset publik dan masyarakat rentan. Nah, ini please tadi Bung Saat sudah menyinggung tentang UMKM ya. Nah, itu memang yang rentan apa? Yang nelayan, ya petani, ya peternak. Aku tadi baru mendatangi tempat peternakan di Semeru. Mereka harus alih profesi dari penambang pasir ke peternak. Ini subi, apa itu, big effort ya untuk jawabannya. Nah, saya kira kita tidak bicara tentang kerugian apa-apa. Jadi, saya ingin menyampaikan saja bahwa sebetulnya ide-ide untuk risk transfer ini, Bung Saat, itu sudah lama. Oke. Dan ini, kalau tadi saya baca, sebenarnya ini urusannya mudah-mudahan ini teman-teman DIPKU ikut ini. Kalau saya itu melihatnya beginilah, Bung Saat, bagaimana urusan ekonomi yang kita kenal dulu bahwa ketika ada resesi pun, UMKM ini survive. Lebih survive dari yang gede-gede. COVID-19 juga gitu. Even 2023 nanti, mungkin orang desa tidak butuh khawatir tentang resesi itu. Kenapa tidak kita mulai dari sana saja gitu? Karena kenyataannya, risk transfer ini kayaknya berat ya. Saya tidak tahu di mana letaknya ini. Cobalah, Anda yang cari ini tantangannya. 2014 sudah diketok oleh DPR RI bahwa kita ada risk transfer khusus, khusus saja untuk perumahan. rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kala itu ya, kala itu. Rusak berat 50 juta, rusak ringan. Dan saya tanya kepada teman-teman asuransi, berapa lama Anda bisa meyakinkan kalau ada kerusakan itu bisa kita claim? Dia bilang berapa? 21 hari. Coba, keren kan sebetulnya? Bandingkan dengan lombok. Sudah berapa lama ini? Sampai sekarang belum selesai. 40. Coba kalau itu yang diketok tadi itu oke, itu teman asuransi itu within 21 days. Mereka sudah bisa diklaim gitu loh. Waktu itu saya lupa ya jumlah uangnya itu. Saya kalau masih berjabat itu ngitung uang gampang. Sekarang pensiun ini agak sulit ini Pak. Jadi ingat saya dulu kalau nggak salah, karena aku dapat dana saya pakai itu kan 4 triliun kalau itu. Ingat ya, 4 triliun ya. Itu kalau untuk asuransi dengan 500 miliar, itu saya bisa mengeklaim itu satu tahun itu 10 triliun. Admin sebawa 4 triliun dikurang 500 miliar ditambah 10 triliun berarti kan kami punya 13,5 triliun. Sementara kerugian per tahun itu lebih dari 30 triliun. gua pikir 13,5 triliun dari pusat lalu provinsi nanti ikut-ikut seperti itu lalu pemba seperti itu. Itu setidaknya kita bisa mengurangi kerugian ya. Terutama belum lagi yang masalah tadi itu masalah kematian atau cacat tetap. Itu aja dulu asuransi itu. Nggak perlu dia ngurusin jembatan ngurusin apa dulu lah. Kita rakyat aja dulu. Itu saran saya gitu ya. Nah tentu disana ada UMKM. Sekali lagi bahwa kita ada kepercayaan sikit saya mungkin Mbak Yani ya saya mungkin salah tapi ada orang optimis bahwa sebetulnya ketika tahun 98 pun dan seterusnya itu yang bisa survive adalah UMKM.